Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita GC3 modifid Oke lor selamat pagi siang sore dan malam untuk para pecinta otomotif dimanapun anda kalian berada oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memajukan timing pengapian ya pada motor stroke-up nah ketika motor sudah di stroke-up atau borap apakah perlu pengapian itu dimajukan atau tidak nah itu ini kalau menurut saya ya ini untuk versi saya itu perlu jika kompresinya Hai dibikin lebih padat lagi lor nah jadi hubungannya timing pengapian itu dimajukan itu karena kompresinya sudah dinaikkan atau lebih padat daripada sebelumnya lor nah kenapa harus dimajukan Hai Oke ikutin terus videonya jangan di-skip yang baru menemukan video ini atau channel saya silahkan tekan like comment dan share lor jangan lupa subscribe juga aktifkan loncengnya juga lor biar nggak ketinggalan video saya yang terbaru Oke lor ini khusus untuk motor yang sudah stroke-up atau borap lor ya Kenapa kok pengapiannya harus dimajukan titik pengapiannya Nah itu karena kompresinya sudah dibikin agak lebih padat karena kalau kompresi itu lebih tinggi atau lebih padat itu pembakarannya agak lebih sulit lor ya jadi lebih susah terbakar maka dari itu pengapian harus dimajukan atau dibikin lebih awal dari sebelumnya nah disini sudah ada motor tiker lor mesinnya sudah saya upgrade langkah 69 nah untuk pistonnya 66 di sini sudah saya pasangkan busur nanti cara penggeserannya seperti apa ikutin terus lor videonya lor ya ini Hai Oke lor jadi ini sudah terpasang ya buah busur lor dan ini posisinya sudah top titik mati atas kemudian angka di jarum ini menunjukkan angka nol ya di sini angka nol saya dekatkan ya Nah ini menunjukkan angka nol ya ini posisi top di posisi piston berada di atas satu TMA kemudian ini kita geser ke belakang jadi untuk pengapian standarnya tiker titik pengapiannya itu ada di 10 derajat sebelum TMA ya jadi kalau sebelum TMA itu kita geser ke belakang Hai belakang sebanyak 10 derajat Hai nah jadi ini ya menunjukkan angka 10 ya di sini Hai ke-10 nah puluh ya itu berarti titik pengapiannya standar dan disini sudah saya kasih tanda Hai nah ini posisi pulser lor saya kasih kawat posisi pulser pas berada di pickup bagian belakang ini masih standar jadi tipe-tipe pengapian itu yang pickup pulser yang bagian belakang ya bukan yang depan ya belakang jadi ini pas lurus ini masih standar Hai nah kemudian kita majukan lor setelah stroke-up kita majukan tapi jangan terlalu banyak memajukannya Hai tuh sekitar dua derajat saja Oke udah kita putar ke arah kanan atau searah jarum jam lagi sebanyak dua derajat jadi nanti diangka 12 Hai nah Hai sedikit saja nah seperti ini ya Hai kemudian di sini kita lihat pergeserannya Nah itu kan bergeser tuh Hai Nah itu kisah tak kasih tanda nah kemudian ini kisah kita kasih tanda yang ini Hai nah pakai spidol Hai nah seperti itu ya Hai saya kelihatan ya Nah itu dua derajat Hai ayo yuk jadi untuk pengapian tigri standar untuk AC ya pengapian AC titik pengapiannya itu ada di sepuluh derajat sebelum TMA lor kalau pengapian DC itu sekitar 13-15 derajat sebelum TMA tidak sama Hai nah setelah kita kasih tanda ini kita lepas lor busurnya kita lepas ya kita lepas dulu busurnya Hai nah setelah busur kita lepas Hai tanda yang tadi ya lor ini kita garis Hai lurusnya tadi nah Hai jadi kita garis seperti ini ya kemudian depan ini juga kita garis yang jaraknya sama daerahnya sama yang ini ya daerahnya kalian ukur tadi dua derajat kita garis disini Hai nah jadi seperti ini nanti pergeserannya pickupnya agak maju lor ya jadi maju ini semuanya maju jadi yang depan ini nanti di tambah bentar nah nah depan ini nanti ditambah ya Hai tambah pakai las panjangnya segini yang belakang ini dikurangi segini jadi sama panjangnya pengurangan ini sama penambahan ini nanti sama jadi posisinya pickup agak maju sebanyak dua derajat jadi seperti itu lor ya mudah-mudahan bisa dipahami yoyo seyo Hai nah jika kalian tidak mau ribet atau tidak ingin mengelas magnet itu bisa dengan cara sepinya mana di dalam sini kan ada sepin sepinnya kalian lepas kemudian itu dikepres bagian belakangnya Hai jadi bagian belakangnya sini ya sepinya maksudnya itu dikepres jadi biar posisi di di magnet ini bisa longgar jadi nanti magnet bisa digeser kedepan pergeserannya dua derajat ya itu sama aja nanti jadi posisinya pikapkan akan maju jadi tidak perlu kita mengelas bagian pickupnya Nah itu jadi ada dua cara kalau tetap pakai sepi yang utuh itu kita harus mengelas ini ya mengupuk tapi kalau tidak ingin mengelas biasanya emang-emang lor manet emang-emang itu sepinya dikepres sedikit bagian yang masuk ke asnya manet lubangnya manet ini jadi biar manet ini bisa longgar digerakkan ke depan geser maju bisa tetap kemudian ini dirapatkan jadi seperti itu lor ya cara menggeser titik pengapian Hai karena kalau kita tidak menggeser kompresi mesin ini sudah ditinggikan atau lebih tinggi dari standarnya itu enggak pengapian atau pembakarannya itu tidak akan bisa sempurna lor karena proses pembakaran agak lebih sulit karena kompresinya terlalu padat jadi gas yang ditekan itu semakin padat itu agak susah terbakarnya apalagi kalau tanya rendah itu malah sulit nanti seperti itu lor ya Hai jadi untuk saya ya pengalaman saya ini wajib ya digeser untuk motor yang sudah stroke up atau burap jadi seperti itu Oke lor mudah-mudahan bisa bermanfaat di sini berhubung hujan lor ya saya kiri dulu lah ini hujan lor nganjuk hujan lor dan tampur angin lor Oke terima kasih atas waktunya lor sampai ketemu di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh